Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 42 Tiba-tiba Tian Bu menunduk dan dia melihat wanita itu sudah berlutut di dekatnya, memegang tangan kanannya lalu menciumi tangannya itu. Eh, engkau kenapa, enci tanyanya, akan tetapi tidak dapat menarik tangannya yang digenggam rat-rat dan dibelayai oleh wanita itu. Tian Bu, kau, tak kusangka, ayuh, engkau hebat sekali. Kiranya engkau seorang pemuda yang sakti, sungguh mati aku tidak menyangkanya, kau hebat, aku kagum sekali padamu. Ah, sudahlah, engkau pun lihai sekali, enci hang kui. Wanita itu bangkit berdiri, masih memegangi lengan Tian Bu, dan di bawah sinar api unggun dia melihat betapa muka wanita itu kemerahan, matanya yang indah itu agak terpejam, menyipit dan sayu menatapnya. Jari-jari tangan wanita itu lalu merayap dari lengannya, ke atas, membelay dadanya, pundaknya, lehernya dan mengelus pipinya, bibirnya tersenyum, agak terbuka, agak ternah. Teringat olehnya akan siang ini yang pernah meniru lagak wanita genit memikat, wanita ini yang dimaksudkan oleh darah itu dan kini dia menghadapi sendiri gaya Mao Siaw Moli yang amat memikat itu. Berdebar rasa jantungnya, dan dia cepat menarik diri dengan halus sambil berkata, kiranya engkau adalah Mao Siaw Moli, sumoy dari Hek Tiaw Lomo. Siaw Moli tersenyum, tidak mendesak dengan rayuannya karena dia maklum bahwa pemuda ini adalah orang yang memiliki kepandayan hebat sekali, tidak boleh dipandang ringan. Hati wanita ini sudah terpikat. Baru sekali ini selama hidupnya dia benar-benar jatuh cinta kepada seorang pria. Biasanya dia menganggap pria hanya sebagai barang permainannya, untuk menyenangkan hatinya, untuk memuaskan nafsu birahinya. Entah sudah berapa banyaknya pria yang dibunuhnya setelah dia puas mempermainkannya, kemudian menjadi bosan dan membunuhnya. Biasanya, kaum prialah yang tergila-gila kepadanya. Akan tetapi sekarang, Mao Siaw Moli yang tergila-gila kepada Tian Bu, setelah dia melihat betapa pemuda yang tampan gagah ini ternyata amat liai, memiliki kepandayan yang agaknya lebih tinggi daripada kepandainya sendiri. Aku benci sekali kepada julukan itu, Tian Bu. Julukan yang diberikan oleh mereka yang tak suka kepadaku. Aku benci sekali, apalagi kalau engkau yang menyebutnya. Bagaimu aku adalah Lao Mong Kui, wanita biasa saja. Tian Bu tersenyum. Enci Hong Kui, biarpun engkau mengaku seorang wanita biasa saja, kenyataannya engkau adalah seorang wanita yang luar biasa. Engkau cantik jelita, berkepandayan tinggi, sumoy dari ketua pulau neraka. Akan tetapi wanita itu sudah tidak mendengarkan kata-kata selanjutnya dari Tian Bu. Demikian girang hatinya mendengar pujian bahwa dia cantik jelita. Benarkah, Tian Bu? Benarkah engkau berpendapat bahwa aku cantik jelita? Engkau memang cantik dan genit memikat, Tian Bu kembali teringat kepada siangin. Dan biarpun engkau sumoy hektiau lomo, ternyata engkau baik, telah menolong siangin, dan juga telah menolongku. Akan tetapi sekarang aku harus pergi, Enci Hong Kui. Aku harus mencari siangin. Tian Bu telah memutar tubuhnya hendak pergi dan merasa bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak baik kalau dia terus berdekatan dengan wanita ini, yang membuat jantungnya berdebar aneh. Wanita ini memiliki daya tarik yang amat luar biasa. Tadi ketika jari-jari tangan wanita itu menjelajahi tubuhnya, seperti ular-ular merayap, bulu tengkuknya meremang, akan tetapi di samping kengerian ini dia pun merasakan sesuatu yang aneh, nikmat dan membangkitkan keinginan tahunya. Eh, Tian Bu, nanti dulu lau hang kui atau mau siau moli sudah lari mengejar dan memegang lengan tangan pemuda itu. Kenapa kau ingin pergi sekarang? Sudah ku katakan malam amat gelap, engkau tidak akan berhasil mencarinya. Pula, di tempat ini berkeliaran orang-orangnya tambolon sehingga di dalam gelap amat berbahaya, dapat celaka oleh mereka. Tunggulah sampai besok pagi, aku pasti akan membantumu mencari dia, Tian Bu. Tidak perlu, emci. Biar aku mencari sendiri. Engkau baik sekali dan terima kasih atas semua bantuanmu. Kau tetap nekat hendak pergi mencari gelap-gelap begini. Kalau begitu, biarlah aku menemanimu. Tentu saja Tian Bu tidak dapat menolak atau melarang dan mereka berdua mulai mencari-cari di sepanjang sungai itu. Akan tetapi, karena memang cuaca amat gelap, sukar sekali mencari orang dan akhirnya Tian Bu terpaksa menurut bujukan hang kui untuk beristirahat dan menanti sampai malam lewat, baru akan melanjutkan usaha mencari siang indan yang lain-lain itu. Mereka duduk di tepi sungai, membuat api unggun. Tidurlah, Tian Bu. Engkau baru saja mengalami bahaya maut di sungai, mengalami pertandingan yang berat. Engkau tentu lelah sekali, biar aku yang menjaga di sini. Tian Bu memang merasa lelah sekali. Dia lalu merebahkan diri terlentang di atas rumput dekat api unggun, memandang wanita itu yang duduk dekat api unggun sambil menambah kayu bakar ke dalam api. Hang kui menoleh dan mereka saling pandang. Wanita itu tersenyum. Giginya yang berderet rati itu berkilauan tertimpa cahaya api. Wanita cantik sekali, pikir Tian Bu yang rebah terlentang berbantal kedua tangannya. Enci Hang Kui, kita baru saja saling bertemu. Mengapa engkau begini baik kepadaku? Selain menolongku dari sungai ketika aku pingsan, membantuku melawan anak buah tambolon, bersikap manis dan kini hendak membantuku mencari siangin. Mengapa? Pertanyaan yang mengandung nada suara penuh selidik ini tentu saja dapat tertangkap oleh wanita yang sudah berpengalaman itu. Mau siang molit tahu pemuda macam apa adanya Tian Bu. Pemuda yang masih perjaka, yang belum berpengalaman, namun seorang yang gemblengan dan walaupun di dalam sinar mata pemuda itu terdapat semangat kegembiraan yang besar, namun pemuda seperti ini tak akan mudah tunduk kepada dorongan nafsu begitu saja. Juga tidak mungkin untuk memaksa pemuda ini seperti yang sering dialakukan terhadap pemuda-pemuda lain, tidak mungkin pula mempergunakan obat bius atau obat perangsang. Satu-satunya jalan dia harus dapat menundukkan hati pemuda ini dengan rayuannya, harus dapat menimbulkan cinta kasih di hati pemuda ini. Dan dia dapat membayangkan betapa akan senang dan bahagia hatinya kalau pemuda ini dapat bertekuk lutut dan dapat menjadi kekasihnya. Dia akan melepaskan semua hasrat petualangannya, akan menghindari semua pria lain kalau saja dia bisa mendapatkan cinta kasih dari pemuda luar biasa ini. Maka dia harus bersikap cerdik dan hati-hati. Dapat dibayangkan betapa kaget dan heran rasa hati Kian Bu ketika mendadak dia melihat wanita cantik itu menutupi muka dengan kedua tangan dan terisak menangis. Eh haha, enci, kau kenapa tanyanya sambil bangkit duduk? Hangui terisak lirih, mengatur pernafasannya terengah, kemudian dia menurunkan kedua tangan. Mukanya pucat matanya merah dan air mati menetes surun ke atas kedua pipinya. Dia menggigit bibir seperti hendak memperkuat hatinya, kemudian baru dia berkata sambil menunduk, Pertanyaanmu mengingatkan aku bahwa aku hanyalah seorang calon mayat, Kian Bu, air matanya bercucuran. Eh, apa maksudmu, enci Kian Bu memandang penuh perhatian dan teringat akan gaya siangin ketika menirukan gerak-gerik wanita ini. Akan tetapi sekali ini agaknya Hangui tidak bersandiwara, tidak berpura-pura dan bergaya memikat. Tadi aku tidak berterus terang ketika menceritakan kepadamu, Adik Kian Bu. Aku sampai mencuri kitab dari Pek Tau San, kitab peninggalan ayah Adik Siang In, hanya karena terpaksa. Aku keracunan hebat oleh latihan yang keliru, melatih ilmu dari kitab Suheng Hektiau Lomo, dan aku tahu bahwa kalau tidak memperoleh obat yang tepat, aku akan mati. Sekarang, melihat bahwa engkau adalah seorang yang berilmu tinggi, maka timbul kembali harapanku, akan tetapi, aku sangsi apakah engkau akan sudi membantuku sehingga nyawaku dapat terhindar dari ancaman maut, karena itu aku membantumu sekuat tenagaku hanya, hanya agar supaya engkau menaruh kasihan kepadaku. Enci Hau Kui, mengapa kau berkata demikian? Tanpa engkau menolongku sekalipun, kalau memang aku dapat membantu, aku tentu tidak akan menolak jika engkau membutuhkan bantuanku. Wajah yang pucat itu menjadi agak berseri, metah yang sayu oleh tangis itu memandang penuh harapan. Benarkah, Kian Bu? Ah, benarkah kau sudi menolongku? Aku, aku adalah seorang sebatang kera, tidak punya ayah bunga, tidak ada saudara. Ada suhengmu. Suhengku adalah seorang yang jahat, seorang yang kejam, bahkan ancaman maut ini datang dari kitabnya yang kupelajari, dan dia tidak peduli. Akan tetapi masih ada hekwan ku ibu. Bukankah dia sucimu? Ah, maaf, hampir aku lupa bahwa dia telah tewas. Andai kata masih hidup pun, suci itu lebih jahat lagi daripada suheng. Pendeknya, aku hidup sebatang kera di dunia ini, dan sekarang terancam bahaya. Hanya engkau yang kuharapkan, hanya engkau yang dapat membantuku, Kian Bu. Encihang Kui, engkau sendiri adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Kalau hanya mencari obat saja, tanpa bantuanku pun engkau tentu dapat melakukannya. Ayuh, engkau tidak tahu. Pernah suheng berkata kepada putrinya, si anak nakal Hwe Eli, bahwa yang akan dapat menyembuhkan keracunan di tubuhku ini hanya anak naga di telaga sungari. Dan bulan depan ini naga itu akan muncul, munculnya setiap 10 tahun sekali. Nah, anak naga yang dibawa muncul di permukaan air telaga oleh hidupnya itulah yang akan dapat membersihkan darah dan tubuhku dari keracunan. Akan tetapi, tidak mudah untuk menangkap anak naga itu, Kian Bu. Dengan tenagaku sendiri saja, agaknya tak akan mungkin berhasil. Karena itu, aku mohon kepadamu, sudilah engkau membantuku menangkap anak naga di telaga sungari itu, yang berarti bahwa engkau akan menyelamatkan nyawaku, dan wanita itu pun menangis sambil menjatuhkan diri berlutut di depan Kian Bu. Pemuda itu terkejut, merasa kasihan sekali lalu membangunkan wanita itu. Jangan begitu, Enci. Baiklah, aku akan membantumu. Terima kasih, Ohaha, terima kasih lau Hang Kui memegang tangan Kian Bu dan mencium tangan pemuda itu. Perbuatan ini bukan merupakan sandiwara lagi, melainkan keluar dari setulusnya hati karena dia merasa gembira dan berbahagia sekali. Enci, kau aneh sekali, Kian Bu perlahan menarik tangannya. Apa sih anehnya tolong menolong antara manusia dalam hidup ini? Bahkan kuanggap bukan pertolongan lagi namanya, melainkan sudah semestinya kalau manusia hidup harus bantu-membantu. Aku besok akan membantumu mencari siangin dan yang lain-lain sampai dapat, Kian Bu. Setelah itu barulah kita berangkat ke Telaga Sungari dan mudah-mudahan saja kita akan berhasil karena urusan ini adalah mati hidup bajiku. Hang Kui cerdik sekali dan dia tidak mau terlalu mendesak, menahan kerinduan dan birahinya karena dia tak ingin pemuda yang telah menjatuhkan hatinya ini akan menjadi curiga kepadanya. Memang dia amat membutuhkan obat seperti yang diceritakan oleh siangin itu, akan tetapi dia membohong bahwa dia akan mati. Yang jelas, dia merasa bahwa kesehatannya mundur banyak dan kadang-kadang terasa nyeri di dadanya sebagai akibat keracunan itu. Akan tetapi yang penting baginya bukanlah itu, melainkan Kian Bu. Kalau dia dapat memperoleh pemuda yang membuatnya tergila-gila ini sebagai suami atau kekasih, biar mati oleh racun itu pun dia sudah merasa puas. Kedua orang ini lalu beristirahat. Kian Bu bersandar pada batang pohon, memandang ke arah tubuh Hang Kui yang rebah terlentang di dekat api unggun dalam keadaan pulas. Cantik sekali wanita ini, pikirnya, kagum melihat wajah yang cantik itu tertimpa sinar api unggun dan tubuh yang menggeirahkan itu menonjol di balik pakaian dari sutera, dadanya yang penuh turun naik dalam pernapasannya. Wanita cantik yang terancam bahaya maut. Akan tetapi benarkah itu? Perempuan ini adalah sumoy dari hak Tiawemo, sedangkan ketua pulau neraka itu demikian jahatnya. Bagaimana kalau wanita ini pun jahat seperti suhengnya dan kini sedang menjalankan siasat untuk menipunya? Kelihatannya begitu sehat dan segar, dan gerakannya ketika bertanding tadi amat ringan dan lincah, sama sekali tidak ada tanda-tanda keracunan. Akan tetapi, dia bukan seorang ahli pengobatan, maka tentu saja tanda-tanda itu tidak nampak olehnya. Betapapun juga, kepandainya tentang jalan darah dan hawa murni di dalam tubuh yang dimilikinya saat dia dilatih singkang di bawah gemblengan ayahnya, membuat dia dapat menentukan apakah seseorang mengandung hawa beracun di dalam tubuhnya atau tidak, dengan jalan meneliti jalan darahnya dan detik jantungnya. Kian Bu mendekati tubuh Hang Kui. Melihat wanita itu sudah tidur pulas, dan hal ini diketahuinya dari jalan pernafasannya, Kian Bu lalu mengulur tangan, yang kiri meraba ulu hati Hang Kui, yang kanan memegang pergelangan tangannya. Pemuda yang lihai namun masih hijau ini dapat dikelabui oleh Hang Kui. Wanita ini amat pandai, dan tahu bahwa untuk mengelabui seorang pemuda setinggi Kian Bu kepandainya dan ayahnya bukanlah hal mudah dan kalau hanya dengan memejamkan mata pura-pura tidur saja tentu akan diketahui oleh pemuda lihai itu. Dia pun tahu bahwa bagi seorang yang mengerti akan ilmu silat, tanda bagi seseorang apakah dia itu pulas atau tidak dapat dilihat dari pernafasannya, karena pernafasan dari seorang yang tidak tidur, betapapun diusahakan supaya halus dan panjang, tetap saja dikuasai oleh kesadaran dan setiap saat dapat berubah sesuai dengan isi pikiran yang menguasai jantung sehingga pernafasan yang tidak dapat terlepas dari keadaan jantung itu terpengaruh pula. Pernapasan seorang yang tidur adalah wajar dan tidak dikuasai apa-apa, paru-paru bekerja sewajarnya dan dengan sendirinya. Pendengaran tajam seorang ahli silat yang terlatih seperti Kian Bu tentu saja mampu membedakannya. Karena itu, Hang Kui yang rebah terlentang dan sengaja menghimpit bajunya di bawah tubuh sehingga bajunya itu tertarik ketat mencatat lekuk lengkung tubuhnya hingga terlihat amat menggairahkan, melakukan siulian sambil rebah hingga keadaannya tiada bedanya dengan orang tidur karena segala bentuk rasa, hati dan pikiran telah terhenti dan tak lagi mempengaruhi jantungnya, membuat pernafasannya menjadi wajar seperti napas orang tidur. Patut dikagumi kekuatan kemauan wanita ini. Dapat dibayangkan betapa ketika Kian Bu mendekatinya, menempelkan telapak tangan di antara bukit dadanya, nafsu wirahinya telah terangsang dan ingin dia segera merangkul leher pemuda itu dan menariknya untuk didekap dan dicumbu, akan tetapi Hang Kui menahan diri dan tidak bergerak sama sekali. Pada dasarnya Sumakian Bu sendiri adalah seorang pemuda yang memiliki sifat-sifat romantis. Dia memang tidak mempunyai niat lain kecuali memeriksa keadaan tubuh wanita itu untuk menyelidiki apakah benar wanita itu keracunan darah dan tubuhnya, tetapi ketika ujung jari tangannya menyentuh ulu hati dan tanpa disengaja menyentuh lereng bukit dada, jantungnya sendiri berdebar tegang sehingga ketegangannya membuat ketokaannya berkurang dan dia tidak tahu bahwa dalam beberapa detik, jantung wanita itu berdebar keras sekali, kemudian terhenti dan menjadi normal lagi. Ketika Tian Bu mengerahkan sedikit senkang yang hangat untuk menyelidiki, dan merasa betapa tenaganya itu bertemu dengan hawa yang tidak wajar padahal wanita itu masih pulas, tahulah dia bahwa memang ada hawa beracun yang bukijat dan berbahaya mengeram di dalam tubuh dan darah lau Hang Kui. Cepat dia melepaskan kedua tangannya dan kembali ke tempatnya semula, yaitu bersandar pada batang pohon. Dia tidak membohong, pikirnya lega, akan tetapi perasaan jari tangan bersentuhan dengan bukit dada tadi selalu mengganggu pikirannya, tak pernah dapat dilupakannya sehingga Tian Bu menjadi gelisah dan tidak berhasil tidur sama sekali. Maka dia lalu menghampiri api unggun, ditambahi kayu sehingga api membesar, kemudian dia duduk bersilah untuk mengatur penapasan dan menenteramkan hatinya yang diganggu dan digelitik pengalaman tadi. Akhirnya dia dapat menenangkan dirinya dan dapat beristirahat, tidak tahu betapa sebuah di antara sepasang neca Hang Kui bergerak dan setengah terbuka memandang ke arahnya, dan betapa bibir bawah yang berkulit tipis penuh dan merah segar itu bergerak-gerak aneh mengarah senyum. Mereka duduk di bawah pohon besar di tepi jalan. Matahari amat teriknya hingga bumi seperti terengah-engah kehasan. Musim panas agaknya dimulai dengan kemarahan matahari yang sudah terlalu sering diganggu mendung dan hujan. Sepasang matu di wajah yang buruk itu menatap wajah cantik yang bersandar pada batang pohon dan kedua matanya terpejam itu. Wajah cantik itu bersinar kehijauan, warna yang tidak wajar sungguh pun tidak merusak atau mengurangi kecantikan wajah yang manis itu. Ceng-ceng yang bersandar pada batang pohon memejamkan matanya, mengenangkan kembali semua pengalamannya. Teringat dia akan Tian Li, pemuda gagah tampan yang cinta kepadanya namun ternyata adalah pamannya sendiri itu. Membayangkan wajah gagah berwibawa dari Gakbun Beng, supeknya yang selama ini dianggapnya sebagai ayah kandungnya yang sudah mati. Betapa anehnya lika-liku jalan hidupnya, aneh dan penuh dengan kekecewaan karena peristiwa yang tak terduga-duga olehnya. Betapa semenjak meninggalkan Butan, dia bertemu dan berhubungan dengan orang-orang besar dan pandai. Dimulai dengan pengangkatan saudara oleh Putri Shantidewi, disusul peristiwa hebat yang membuat kakeknya gugur dan membuat dia mulai memasuki hidup baru, hidup perantauan dan petualangan yang penuh kegetiran hidup. Pertemuannya dengan Angtek Hoat, dengan General Kau, dengan Bantok Moli, sampai dengan Hek Hawel Alokawi Ketua Lembah Bunga Hitam, dengan Hek Tiaw Lomo, kemudian malah petaka yang menimpa dirinya, yang menghancurkan semua keindahan hidupnya, pemerkosaan atas dirinya. Semua itu agaknya masih belum habis sehingga dia terlibat dalam pemberontakan, berhasil membantu demi kehancuran pemberontakan, dan bertemu dengan rahasia kehidupan mendiang ibunya. Dan sekarang, dia menderita luka parah yang agaknya tidak ada lagi obatnya. Nyawanya hanya tinggal paling lama satu bulan lagi saja. Satu bulan. Hanya 30 hari lagi, bahkan menurut Yoka WI, mungkin dalam belasan hari saja dia akan mati. Dan musuh besarnya, pemerkosanya, belum juga dapat ditemukannya. Ah, kenapa nasibnya begini buruk? Ayahnya, ahaha, ibunya pun diperkosa orang, dan dia adalah anak yang lahir dari hasil perkosaan. Mengapa mesti disesalkan? Dia seorang yang tidak berharga, dan tinggal sebulan lagi. Mengapa hidup yang tinggal singkat itu harus diisi dengan kedukaan? Tidak, dia harus bergembira. Dia dulu selalu gembira, sebelum bertemu dengan Shanti Dewi. Sekarang, hidup tinggal sebulan, bahkan mungkin hanya beberapa hari lagi saja, dia harus bergembira. Hem, sebulan lagi dia berkata sambil membuka matanya. Begitu membuka matanya, tampaklah topeng setan yang duduk tak jauh di depannya, memandang kepadanya dengan sinar mata penuh perasaan ibadah dan kekhawatiran. Baru Cheng Cheng teringat bahwa dia tidak sendirian, bahwa di situ masih ada topeng setan yang menjadi satu-satunya sahabatnya di dunia ini. Manusia aneh yang berkali-kali telah menolongnya, yang amat setia kepadanya. Lu Beng Cu, mengapa kau kelihatan berduka sekali topeng setan bertanya, suaranya mengandung getaran aneh, seperti orang yang amat terharu, sungguh pun wajah yang kasar dan buruk itu tidak membayangkan apa-apa. Cheng Cheng menarik napas panjang, menatap wajah buruk itu penuh perhatian, sehingga beberapa lamanya mereka saling beradu pandang matu dan akhirnya topeng setan menundukkan mukanya, seolah-olah tidak kuat menatap pandang matu itu. Kenapa engkau tidak mau menanggalkan topengmu dan memperkenalkan wajahmu kepadaku? Tiba-tiba Cheng Cheng bertanya. Topeng setan cepat menggeleng kepalanya. Aku harap Beng Cu tidak memaksaku, kita telah berjanji. Cheng Cheng menghela napas. Aku bukan ingin melanggar janji, hanya karena engkau satu-satunya sahahatku yang baik dan karena aku ingin sekali tahu apakah engkau ini adalah seorang kakek tua renta, seorang setengah tua atau seorang muda sehingga memudahkan aku untuk memanggilmu. Mengapa? Beng Cu sudah biasa memanggilku topeng setan dan aku sudah merasa senang dengan panggilan itu. Tidak pantas. Sungguh tidak pantas. Engkau adalah penolongku, sudah berulang kali membantu dan menyelamatkan diriku. Apakah engkau seorang kakek-kakek ataukah seorang muda? Kepandayanmu demikian tingginya hingga sepantasnya engkau sudah sangat tua, akan tetapi. Aku memang sudah tua, Beng Cu. Kalau begitu, biarlah ku sebut engkau Paman. Terserah kepada Beng Cu. Dan harap Paman tidak menyebutku Beng Cu, ketua, karena sekarang aku tidak mau menjadi kepala dari para perampok dan maling itu. Apalagi dengan sebutan lu, Beng Cu, karena aku bukan si lu. Eh tanda seru topeng setan berseru heran. Aku bukan si lu, aku si wan, ah, aku sendiri baru tahu. Namaku adalah wanceng, nama terkutuk. Topeng setan kelihatan kaget dan gelisah. Beng Cu, mengapa, mengapa begitu? Apa yang terjadi? Paman, maafkan, aku tidak dapat menceritakan kepadamu. Dan karena aku sudah menyebutmu Paman, maka kau anggaplah aku keponakanmu sendiri dan kau menyebut namaku yang biasa dipanggil Ceng-Ceng. Tentu saja kau laukan sudi. Tentu saja. Dan ku harap kau jangan memikirkan yang bukan-bukan sehingga hatimu menjadi tertindih, Ceng-Ceng. Apalagi dengan luka yang kau derita sekarang, sama sekali kau tidak boleh diganggu pikiran yang menimbulkan duka. Ceng-Ceng tersenyum. Memang aku harus bergembira, Paman. Paling lama hidupku tinggal sebulan lagi, perlu apa aku berduka? Tidak. Demi Tuhan, tidak, Ceng-Ceng. Engkau memang menderita pukulan beracun, tetapi kau tidak akan mati. Terima kasih, Paman. Kata-katamu menghibur sekali, namun tidak perlu kau memberi harapan kosong. Yokawei adalah seorang ahli yang pandai dan dia mengatakan bahwa aku tidak akan dapat bertahan lebih dari satu bulan, kecuali kalau bertemu dengan manusia-manusia dewa yang pandai seperti pendekar super sakti ayah dari Paman, eh, dari Sumakianli, atau dengan si Dewa Bongko atau Bantokmoli guruku sendiri yang telah mati. Ah! Jadi engkau murid Bantokmoli? Benar, dan hal itulah yang membuat Yokawei tidak dapat menolongku. Pukulan-pukulan yang kuderita dari Hektiau Lomo adalah pukulan beracun yang amat dasyat, akan tetapi itu pun masih dapat disembuhkan oleh Yokawei kalau saja di dalam tubuhku tidak penuh dengan racun yang timbul karena latihan-latihan pukulan beracun yang kuterima dari Mendiang Subol Bantokmoli. Karena tubuhku mengandung hawa beracun, maka pukulan Hektiau Lomo bergabung dengan racun di tubuhku sendiri, maka aku tidak dapat tertolong lagi. Cukup, Ceng-Ceng. Jangan lagi kau khawatir karena ada orang yang akan mampu menolongmu dan menyembuhkanmu. Siapa? Aku sendiri. Ayuh! Paman, engkau yang telah menolongku berkali-kali, Katakanlah sejujurnya, apakah benar engkau dapat menyembuhkan aku? Ceng-Ceng berteriak sambil loncat berdiri dengan matel, terbelalak. Wajahnya yang bersinar kehijauan itu memayangkan harapan besar, dan kedua matanya menjadi basah karena hatinya tergoncang penuh ketegangan. Topeng setan mengangguk. Duduklah, Ceng-Ceng dan tenangkan hatimu. Kebetulan sekali bahwa aku pun pernah mempelajari tentang racun-racun yang terkandung dalam pukulan Hektiau Lomo. Coba perkenankan aku memeriksa pundakmu yang terpukul oleh iblis tua itu. Dengan penuh gairah Ceng-Ceng lalu duduk di dekat topeng setan, membuka bajunya dan membiarkan pundaknya yang kanan telanjang. Dia tidak melihat betapa topeng setan memejamkan matanya sebentar sambil menahan nafas ketika melihat dia membuka baju dan melihat pundak yang berkulit putih halus itu. Kemudian orang aneh itu membuka matanya kembali dan berkata, Maafkan aku harus merabap pundakmu untuk memeriksa, Ceng-Ceng. Airh, paman topeng setan mengapa begitu sungkan? Aku sudah menganggap pengkah sebagai pamanku sendiri. Topeng setan lalu merabap pundak yang menjadi hijau kehitaman itu. Beberapa lama dia merabap-rabap pundak dan tunggung, menekan sana sini dan tiba-tiba dia mengeluarkan seruan kaget. Bagaimana paman? Ah, yoka wei itu memang pintar sekali. Ceng-Ceng terkejut. Kalau begitu, benarkah bahwa aku, aku akan mati dalam waktu sebulan? Topeng setan menjawab cepat. Tidak. Memang demikian kalau tidak ada orang yang mengobati, akan tetapi aku pasti akan menyembuhkanmu, Ceng-Ceng. Demi Tuhan, aku pasti akan menyembuhkanmu, apapun yang akan terjadi. Ceng-Ceng merasa heran dan terharu menangkap nada suara yang aneh dan tergetar di dalam kata-kata topeng setan. Dia memang benar sekali ketika mengatakan bahwa racun pukulan Hek Tiaw Lomo bercampur dengan racun di tubuhmu yang timbul karena latihan-latihanmu menurut pelajaran Bantok Moli. Akan tetapi aku mengenal pukulan Hek Tiaw Lomo ini dan aku dapat menyembuhkan. Hanya hawa beracun di tubuhmu yang kini telah membalik dan menyerang dirimu sendiri, biarpun setelah akibat pukulan Hek Tiaw Lomo lenyap Engkau tidak akan mati karenanya, akan tetapi hawa beracun itu akan membuatmu menderita dan kiranya hanya ada satu macam obat yang akan dapat membersihkan tubuhmu sama sekali dari cengkeraman hawa beracun itu. Dan obat itu tak mungkin didapatkan Ceng-Ceng bertanya, siap menghadapi hal paling buruk sekalipun karena sekarang topeng setan sudah menyatakan sanggup melenyapkan ancaman maut dari tubuhnya. Sukar sekali didapatkan, akan tetapi akan kucoba juga. Obat itu merupakan seekor anak naga yang berada di Telaga Sungari, yang muncul 10 tahun sekali. Itu pun kalau kebetulan telurnya menetas. Sudahlah, hal itu kita bicarakan lagi nanti kalau luka pukulan Hek Tiaw Lomo sudah sembuh. Akan tetapi kita harus mencari tempat sunyi untuk pengobatan ini agar jangan terganggu orang lain. Mereka lalu memasuki sebuah hutan lebat dan akhirnya mereka berdua tiba di tempat yang sunyi dan tersembunyi, di balik sekumpulan batu-batu besar yang tertutup semak-semak melukar. Topeng setan minta agar Ceng-Ceng membuka baju di punggungnya, menyuruh dia duduk bersila, kemudian dia sendiri lalu duduk bersila dan bersemedi untuk mengumpulkan tenaga dan memusatkan panca indera. Kau lumpuhkan semua tenaga di dalam tubuhmu dan apapun yang nanti ku lakukan kepadamu, janganlah kau lawan dan jangan kaget kalau nanti engkau muntah darah, terdengar suara topeng setan berbisik. Ceng-Ceng mengangguk, membiarkan dirinya terbuka dan melemaskan seluruh aurat serta menyimpan semua hawa tenaga di dalam tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, pukulan seorang biasa saja sudah cukup untuk membunuhnya. Akan tetapi tiba-tiba dia teringat akan pengalamannya ketika Tian Li mencoba untuk mengobatinya, maka dia berkata, Nanti dulu, Paman. Apakah pengobatan ini tidak berbahaya bagimu? Paman. Sumakian Li pernah mencoba untuk mengobatiku dengan sinkang dan hampir dia celaka karena racun getubuhku menular kepadanya. Jangan khawatir, aku akan mencegah hawa beracun getubuhmu untuk mengadakan perlawanan otomatis. Nah, aku mulai. Topeng setan lalu menotok jalan darah di daerah pundak yang terluka, di seputarnya, kemudian mengulut bunggung darah itu beberapa kali. Ceng-Ceng merasa betapa tubuh belakangnya menjadi panas sekali, akan tetapi dia mempertahankannya, bahkan ketika kepalanya terasa pening, dia pun tidak menggerakkan tubuh sedikit pun juga. Dia sudah pasrah dengan kepercayaan penuh kepada orang aneh bertopeng buruk ini. Nyawanya sudah terancam bahaya maut, apalah artinya bahaya lain lagi yang mungkin dapat mengancamnya dalam care pengobatan ini? Gerakan jari-jari tangan yang kuat dan mengurut-urut bunggung serta pundaknya itu kemudian berhenti, lalu terasa olehnya betapa kedua telapak tangan yang lebar, kasar dan kuat itu menempel di punggung atas dan dekat pundak. Mula-mula hanya ada hawa hangat saja menjalar keluar dari kedua telapak tangan itu, hawa panas yang berputaran dan berpusat di pundaknya yang terluka. Rasa nyeri menusuk-nusuk tempat itu, akan tetapi ceng-ceng tetap duduk tak bergerak dan hanya beberapa tetes air mati yang meloncat keluar dari pelupuk matanya dan mengalir di sepanjang kedua pipinya saja yang menandakan betapa gadis itu menderita rasa nyeri yang hebat. Kedua tangan yang lebar itu sekarang gemetar dan makin lama makin hebat, akhirnya menggigil dan ceng-ceng merasakan betapa gelombang demi gelombang hawa yang amat kuat memasuki tubuhnya dan menyerang pundaknya yang terluka. Dia kagum sekali. Pernah dia merasakan hawa sakti yang keluar dari tangan sumakian li, juga amat kuat dan panas akan tetapi halus dan tidak sedasyat tenaga yang keluar dari tangan topeng setan ini. Diam-diam dia makin kagum dan terheran-heran. Siapakah sebenarnya orang yang amat liha ini? Siapakah yang bersembunyi di balik topeng buruk itu dan kenapa orang ini menyembunyikan mukanya dari dunia? Agaknya orang ini sudah mengalami pukulan batin hebat pula, pikir ceng-ceng dengan perasaan kasihan. Tiba-tiba hawa yang amat kuat mendesaknya dari pundak ke atas dan dia merasa lehernya tercekik dari dalam, membuatnya tidak dapat bernapas lagi. Kalau saja ceng-ceng belum menyerahkan seluruh keselamatan nyawanya kepada topeng setan, kalau saja dia tidak sudah percaya sepenuhnya lahir batin karena dia tahu bahwa nyawanya memang sudah terancam maut, tentu tidak akan meronta dan melawan. Namun dia pasrah dengan seluruh kepercayaannya sehingga cekikan yang dirasakan dalam tubuhnya, yang membuatnya sama sekali tidak dapat bernapas lagi itu, tidak membuat dia menjadi panik. Bahkan dia merasakan serta mengikuti tenaga dasyat yang mengalir dari bawah dan mendesak itu. Akhirnya hawa yang amat kuat itu sampai ditenggorokannya. Tak dapat ditahan lagi, dia lalu muntahkan darah kental menghitam yang cukup banyak. Topeng setan melepaskan kedua tangannya dan berkata lirih, Sekarang kau rebahlah, ceng-ceng. Rebah dan tidurlah, jangan memikirkan apa-apa. Bagai terkena sihir, tanpa membuka matanya ceng-ceng kemudian merebahkan diri terlentang. Bajunya masih belum dipakai lagi, kini dipegang oleh kedua tangannya dan menutupi dadanya. Rasa lemas dan lelah luar biasa membuat ceng-ceng seperti setengah pingsan, akan tetapi rasa nyaman meliputi dirinya, terutama sekali karena pundaknya tidak terasa sakit lagi, membuat dia menjadi mengantuk sekali dan tak lama kemudian gadis ini pun sudah tidur pulas. Ketika terbangun, ceng-ceng merasakan tubuhnya nyaman dan ringan, juga perutnya menjadi lapar sekali. Dia ingat akan pengobatan tadi dan membuka matanya. Ternyata di luar bajunya yang dipakai menutupi dadanya kini terdapat sehelai jubah lebar yang menyelimutinya. Jubah topeng setan. Dia teringat bahwa tadi dia muntah darah, akan tetapi ternyata sudah tidak ada bekas-bekasnya di situ, sudah dibersihkan oleh topeng setan tentunya. Ceng-ceng lalu bangkit duduk dan memakai kembali bajunya. Sambil membawa jubah itu, dia keluar dari balik batu-batu besar dan melihat topeng setan sedang memanggang sesuatu. Eh, kau sudah bangun. Nah, mukamu sudah merah lagi, tanda hawa beracun itu telah lenyap. Eh, eh, apa yang kau lakukan ini? Topeng setan cepat meloncat berdiri ketika dia melihat ceng-ceng menjatuhkan diri berlutut di depannya. Paman telah berkali-kali menolongku, dan sekarang pun Paman telah memperlihatkan kebaikan kepadaku, entah dengan care bagaimana aku akan dapat membalas budi kebaikan Paman. Eh, haha, kau, kau, jangan begitu sekali tarik saja, topeng setan telah membuat ceng-ceng terpaksa bangkit berdiri. Ceng-ceng, janganlah kau ulangi lagi perbuatanmu itu. Aku berusaha mengobatimu dengan hati tulus, sama sekali tidak mengandung pamrih agar engkau berhutang diri kepadaku. Aku, aku tidak suka engkau bersikap demikian. Pula engkau memang telah terbebas dari pukulan Hektiawemo, akan tetapi engkau masih dicengkeram hawa beracun dalam dirimu yang menjadi racun jahat setelah bertemu dengan pukulan kakek iblis itu. Ceng-ceng mengembalikan jubah itu, kemudian duduk dekat api tempat topeng setan memanggang seekor rayam hutan, menarik napas panjang lalu berkata, aku tidak akan berbuat demikian lagi kalau engkau tidak suka, Paman topeng setan. Akan tetapi mengapa engkau begini baik kepadaku? Mengapa engkau selalu menolongku, sejak aku dikeroyok orang di atas rumah di kota Raja Daulu itu? Mengapa? Karena, aku adalah pembantumu, Ceng-ceng. Engkau bengcu dan aku pembantumu, bukan? Ahaha, harap engkau jangan menggunakan alasan itu, karena aku tahu bahwa itu hanya merupakan alasan kosong yang dicari-cari. Kepandayanmu sepuluh kali lebih tinggi daripada kepandayanku, namun engkau merendahkan diri menjadi pembantuku. Kita semua telah berpura-pura, bersandiwara. Kau tahu bahwa aku menjadi bengcu karena hanya ingin membantu pemerintah agar gerombolan itu tidak dikuasai oleh Teg Hoat yang menjadi kaki tangan pemerontak. Dan Teg Hoat bersandiwara karena dia kalah janji dan terikat sumpah dengan aku. Akan tetapi kau, mengapakah selalu menolongku? Topeng setan menarik napas panjang dan membalik panggangannya. Mungkin karena aku merasa kasihan kepadamu, ceng-ceng, juga karena kagum menyaksikan jiwa kepahlawananmu. Sudahlah, mari kita makan ayam panggang ini saja dan aku sudah mencari air minum, dia mengangkat sebuah guci penuh air. Engkau harus makan sampai kenyang, baru nanti ku beri petunjuk latihan untuk membersihkan sisa hawap pukulan itu, sungguh pun racun di dalam tubuhmu hanya dapat disembuhkan oleh obat mukjijat itu. Anak naga? Topeng setan mengangguk. Mereka lalu makan daging ayam panggang yang masih mengepulkan uap itu. Gurih sedap. Makanan apapun akan terasa gurih, sedap dan lezat apabila perut sudah lapar dan tubuh membutuhkan tenaga baru. Apalagi makanan daging ayam hutan panggang, ayamnya muda dan gemuk lagi. Tidak lama kemudian habislah semua daging ayam itu, dan setelah mereka minum air jernih dari guci itu, ceng-ceng bertanya, Paman, kalau obat mukjijat itu berupa seekor anak naga, mana mungkin kita menangkapnya? Sebetulnya mungkin hanya sebutannya saja anak naga. Menurut cerita dari guruku, yang berada di dasar telaga sungari itu adalah seekor ular besar, semacam ular laut yang sudah pindah ke telaga dan menjadi ular telaga. Ular ini mungkin hanya tinggal satu-satunya di dalam dunia. Setiap 10 tahun sekali dia bertelur dan kalau telurnya menetas, dan biasanya hal itu terjadi di permulaan musim semi, dia akan membawa anaknya yang baru menetas itu keluar ke permukaan telaga untuk menangkap inti tenaga matahari. Nah, permulaan musim semi adalah bulan depan, maka kita harus berusaha untuk menangkap ular besar itu. Tentu sukar dan berbahaya sekali. Dan kalau kita gagal bagaimana, lopek, pamantua ceng-ceng berhenti sebentar dan memandang penuh selidik. Kalau gagal memperoleh obat mukjijat itu, akhirnya aku akan mati juga? Topeng setan menggeleng kepalanya. Bahaya pukulan Hek Tiaw Lomo sudah lewat. Pukulannya itu adalah pukulan Hek Chow atau Kciang, pukulan tangan beracun ular hitam, yang ku kenal, dilatihnya dengan menggunakan racun ular hitam. Tidak, engkau tidak akan mati karena racun itu, ceng-ceng, hanya, karena racun di tubuhmu sudah diselewengkan oleh akibat pukulan Hek Tiaw Lomo, maka tanpa obat itu engkau akan menjadi seorang manusia beracun yang banyak menderita. Akan tetapi, untuk itu pun masih ada jalan untuk mengurangi penderitaan dan dengan sedikit demi sedikit racun itu dapat dikurangi pengaruhnya. Jalan apa, Paman? Dengan latihan inti dari gerakan ilmu silat. Paman, sudah sejak kecil saya berlatih silat. Aku tahu, ceng-ceng. Namun harus kau akui bahwa selama ini engkau mempelajari silat dengan dasar membekali diri untuk perkelahian, bukan? Itulah makanya engkau sampai terjeblos mempelajari ilmu dari Bantok Moli. Padahal, ilmu silat tercipta dari gerakan yang tadinya sama sekali mempunyai dasar lain, yaitu dasar sebagai olahraga untuk menjaga kesehatan. Paman Topeng Setan, aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan, aku belum pernah mendengar tentang itu. Begini riwayatnya, ceng-ceng. Engkau perlu mengetahui riwayatnya terlebih dahulu sebelum melatih diri dengan ilmu itu untuk menyehatkan tubuhmu dan sedikit demi sedikit mengusir hawa beracun dari tubuhmu. Engkau tentu telah mendengar bahwa pencipta ilmu silat yang amat terkenal adalah Tatmo Chawesu. Beliau adalah seorang pendeta yang sakti dan mulia, yang tidak hanya mengajarkan ilmu kebatinan agama Buddha untuk menolong manusia dari lembah kesengsaraan dan menuntun ke jalan kebajikan, juga beliau yang menciptakan dasar-dasar gerakan yang menjadi inti dari ilmu silat, terutama ilmu silat para pendeta Buddha, yaitu Syao Lim Pai. Ceng-ceng mengangguk-angguk. Soal Tatmo Chawesu sudah pernah didengarnya dari kaketnya. Menurut kaketnya, Tatmo Chawesu adalah pencipta pertama dari ilmu silat yang menjadi sumber semua ilmu silat yang dikenal sekarang. Ceritanya begini, Topeng Setan melanjutkan dan mulailah dia menceritakan riwayat penciptaan dasar gerakan ilmu silat oleh pendeta kenamaan itu, didengarkan oleh Ceng-ceng dengan penuh perhatian. Tatmo Chawesu adalah seorang pendeta Buddha yang hidup di dalam jaman dinasti Liang, tahun 506-556 M. Pada suatu hari ketika Tatmo Chawesu sedang berkotbah dan mengajar ilmu tentang kehidupan kepada muridnya, dia melihat beberapa orang di antara mereka yang bertubuh lemah terkantuk-kantuk. Mengertilah pendeta sakti itu bahwa untuk memiliki jiwa yang sehat haruslah mempunyai tubuh yang sehat pula, maka dia lalu menciptakan gerakan-gerakan 18 jurus gerakan yang semata metu harus dilatih oleh para pendeta lemah itu untuk memperkuat dan menyehatkan tubuh mereka. Dan 18 jurus ini kemudian menjadi dasar dari semua gerakan ilmu silat yang makin lama makin berkembang dan diolah serta ditambah oleh para ahli di kemudian hari. Tiap jurus dikembangkan menjadi 4 sehingga terciptalah ilmu silat yang terdiri dari 72 jurus. Kemudian sekali 72 jurus ini dikembangkan menjadi 170 jurus yang menjadi dasar dari ilmu silat Siaulimpai sampai sekarang. Penciptanya adalah 3 orang sakti, yaitu pendeta Cueh Goan, Li Cheng dan Pai Yeu Feng, yang merangkai 72 jurus yang berdasar dari pelajaran gerakan 18 jurus dari Tatmocowisu itu menjadi 170 jurus. Demikianlah, ilmu silat berkembang terus sampai terpecah-pecah menjadi bermacam cabang ilmu silat yang bertebaran di seluruh negeri seperti sekarang ini, ada yang bercampur dengan ilmu-ilmu bela diri dari negara lain, topeng setan melanjutkan. Akan tetapi ada ciptaan Tatmocowisu yang masih asli dan kini menjadi pusaka simpanan bagi para tokoh Siaulimpai. Ciptaan ini merupakan latihan singkat yang dapat menyehatkan tubuh dan latihan inilah yang akan kuajarkan kepadamu agar dapat mengurangi hawa beracun di dalam tubuhmu sebelum engkau dapat memperoleh obat mukjijat itu, ceng-ceng. Gadis itu menjadi girang sekali. Terima kasih, Lopek. Aku pasti akan suka melatihnya dengan giat. Ini bukan latihan silat, melainkan gerakan untuk menyehatkan tubuh, maka melatihnya pun tidak boleh berlebihan, sungguh pun kalau kurang pun tidak akan ada gunanya. Cukup dilatih dua kali sehari, pagi dan sore di tempat terbuka. Nama ilmu olahraga ini adalah ikin keng, ilmu mengganti otot, terdiri dari dua belas gerakan. Topeng setan lalu mulai mengajarkan ikin keng kepada ceng-ceng. Karena ilmu kuno ini mempunyai nilai yang amat tinggi bagi kesehatan, maka sengaja pengarang sajikan di sini karena mungkin bermanfaat sekali bagi siapa yang suka mempelajarinya. Gerakan pertama, kosongkan pikiran dan satukan perhatian. Berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang sejauh satu kaki, 30 cm, muka lurus ke depan. Ujung lidah menyentuh pertemuan antara gigi atas dan bawah. Bengkokkan kedua lengan ke samping pinggang sampai kedua tangan melintang lurus ke depan. Pada saat membengkokkan lengan, tenaganya didorong ke bawah oleh telapak tangan, seolah-olah kedua telapak tangan menekan meja dan siap untuk meloncat. Lakukan ini perlahan-tahan sampai 39 kali, mengendur dan menegang dalam waktu yang sama, kemudian turunkan tangan kembali. Tarik dan tahan nafas di waktu mengerahkan tenaga, dan buang nafas di waktu mengendurkan tenaga. Gerakan kedua, agak dekatkan kedua kaki sampai setengah kaki. Kepal jari-jari tangan dengan ibu jari lurus mengacung. Gerakan kedua kepalan tangan di depan bawah pusar, kedua ibu jari bersambung. Kemudian tarik ibu jari, ditegangkan, sejauh mungkin ke atas. Tahan menegang sejenak, lalu kendurkan dan turunkan ibu jari. Lakukan ini berulang 49 kali. Gerakan ketiga, pentangkan kaki terpisah satu kaki seperti pertama. Kedua kaki menahan kekuatan di bawah, jangan pernah mengendur. Kepal tangan dengan ibu jari di dalam kepalan dan kenduran kedua pundak. Lalu keraskan kepalan. Lakukan ini berulang kali mengeras dan mengendur sampai 49 kali. Gerakan keempat, rapatkan kedua kaki. Kepal dua tinju dengan ibu jari di dalam kepalan. Angkat lengan ke depan sampai lurus dengan pundak. Kerahkan tenaga ke depan di waktu menarik dan menahan nafas. Lalu keluarkan nafas dan turunkan lengan. Ulangi sampai 39 kali. Gerakan kelima, kedua kaki merapat. Angkat kedua lengan dari samping terus ke atas dengan telapak terlentang sampai jari-jari saling bertemu di atas kepala, sambil mengangkat tumit kaki berdiri di atas jari kaki. Lalu kepal kedua tangan dengan kuat, kemudian turunkan lengan dan tumit. Ulangi sampai 49 kali. Gerakan keenam, pisahkan kedua kaki seperti pertama. Buatlah kepalan biasa, ibu jarinya di luar. Angkat kedua lengan ke samping, terlentang sampai rata dengan pundak. Lalu bongkokkan lengan menjadi segitiga, permukaan tangan menghadap pundak. Kemudian keraskan kepalan tangan. Ulangi sampai 49 kali. Gerakan ketujuh, rapatkan kedua kaki. Membuat kepalan biasa, angkat kedua lengan sampai sejajar pundak ke depan. Menggunakan tangan, tarik kedua lengan ke samping sampai sejajar pundak, kepalan menelungkup. Lalu angkat jari kaki dan berganti-ganti berdiri di atas sebelah tumit kaki. Ketika menurunkan jari kaki kembali keluarkan napas dan buka kepalan. Ulangi sampai 49 kali. Gerakan kedelapan, kedua kaki masih merapat. Ibu jari di dalam kepalan tangan. Angkat kedua kepalan sejajar pundak, lurus dengan kepalan saling berhadapan muka. Ketika mengangkat kedua lengan, berdiri di atas jari kaki angkat tumit. Lalu kepalkan tinju dengan keras. Kemudian kenduran kepalan dan turunkan tumit, ulangi sampai 49 kali. Gerakan kesembilan, kedua kaki masih merapat dan ibu jari tangan di dalam kepalan. Angkat kedua lengan ke depan akan tetapi mengkokkan lengan setelah kepalan berada sejajar dengan perut. Lalu naikkan kepalan, menghadap ke muka sampai lengan menjadi bentuk segitiga. Kemudian putar kedua kepalan ke dalam sampai menghadap ke depan dagu. Ulangi 49 kali. Gerakan kesepuluh, kaki tetap merapat dan ibu jari dalam kepalan. Angkat lengan ke depan sejajar pundak. Kemudian tarik kedua kepalan melintang ke kanan kiri pundak dengan muka kepalan menghadap ke depan, seolah-olah sedang mengangkat benda seberat setengah ton dengan siku menegang dan kepalan mengeras. Ulangi 49 kali. Gerakan kesebelas, kedua kaki merapat akan tetapi jari membuat kepalan tangan biasa, ibu jari di luar. Kepalan mengendur dan diangkat ke depan pusar, siku membengkok. Lalu keraskan kepalan dengan ibu jari ditegangkan. Kemudian kendurkan ibu jari dan kepalan. Ulangi 9 kali. Gerakan kedua belas, kedua kaki merapat. Ibu jari di dalam kepalan tangan. Angkat kedua kepalan sejajar pundak, lurus dengan kepalan saling berhadapan muka. Ketika mengangkat lengan ke depan sejajar pundak dengan telapak terlentang, angkat pula tumit. Jangan kerahkan tenaga. Tahan posisi ini sejenak, kemudian turunkan lengan dan tumit. Ulangi 12 kali. Demikianlah latihan olahraga ikin keng yang diciptakan oleh Tatmo Chowisu dan yang diajarkan oleh Topeng Setan kepada Cheng Cheng. Kau latih gerakan semua itu, ulangi dari yang pertama sampai ke dua belas sebanyak tiga kali, dan lakukan setiap pagi dan sore. Jangan lupa, setiap pengerahan tenaga dilakukan setelah nafas ditarik dan ditahan, kemudian setiap pengenduran tenaga dilakukan ketika nafas dikeluarkan. Baiklah, Paman. Setelah semua ilmu silat yang pernah kulatih selama ini, latihan ikin keng itu tidak seberapa berat bagiku. Mereka lalu melanjutkan perjalanan, menuju ke Telaga Sungari. Makin lama kedua orang ini makin akrab. Cheng Cheng melatih ikin keng setiap hari, sedangkan Topeng Setan setiap kali masih membantunya dengan pengerahan sinkang yang disalurkan dengan telapak tangan menempel di punggung gadis itu. Pada suatu hari, selagi Cheng Cheng melatih ikin keng, gadis itu melihat Topeng Setan duduk seorang diri dengan mencoret-coret tanah, menggunakan sebatang ranting kecil sambil memandang ke depan. Cheng Cheng tidak menagurnya karena dia sibuk sendiri dengan latihan gerak badan itu. Setelah selesai dan menghapus keringatnya yang bercucuran, barulah dia menghampiri Topeng Setan. Wah, lukisanmu itu indah sekali. Kiranya engkau ahli pula melukis, paman Cheng Cheng berseru kagum melihat lukisan seekor kijang di atas tanah itu. Coretannya kuat dan bagus. Kalau sedang iseng aku suka melukis, Cheng Cheng. Kalau begitu, engkau bisa membantu aku melukis orang, lopek. Topeng Setan memandang heran. Melukis orang? Siapa yang kau maksudkan Cheng Cheng duduk di atas tanah? Siapa lagi kalau bukan dia? Sampai sekarang aku belum berhasil mencarinya, karena orang lain tik ada yang tahu bagaimana macamnya. Kalau aku mempunyai gambarnya, tentu akan lebih mudah mencarinya dengan bertanya-tanya kepada orang di sepanjang perjalanan. Lopek, paman tua, maukah engkau menolongku lagi? Kulihat paman pandai sekali melukis, maka tentu paman akan dapat melukis wajahnya. Wajah siapa yang kau maksudkan? Topeng Setan bertanya dan sepasang metu yang besar sebelah dibalik topeng itu mengeluarkan sinar tajam penuh selidik. Muka Cheng Cheng berubah merah sekali, akan tetapi dengan menekan perasaannya, dia mengangkat muka memandang dan menjawab, Siapa lagi jika bukan musuh besarku? Paman, aku mempunyai seorang musuh besar yang harus dapat kutemukan sebelum aku mati. Selama ini, aku mencari-cari tanpa hasil, maka melihat betapa engkau pandai melukis, aku mempunyai akal, paman. Dengan membawa gambarnya, kiranya akan lebih mudah bagiku untuk mencari dia dan membunuhnya. Cheng Cheng mengeluarkan kalimat terakhir itu dengan suara penuh kegeraman karena hatinya terasa sakit sekali, Sampai dia lupa bahwa andai kata dia sudah berhadapan dengan musuh besarnya itu yang dia tahu memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi, Belum tentu dia akan dapat menandinginya. Cheng Cheng, semudah engkau ini sudah menyimpan sakit hati dan dendam yang besar. Siapakah musuh besarmu itu? Topeng Setan bertanya, suaranya penuh getaran oleh karena merasa kasihan. Engkau adalah satu-satunya sahabatku, penolongku dan kuanggap sebagai ayah atau paman sendiri, maka aku memberitahu kepadamu, paman. Si keparat laknat musuh besarku itu bernama Kokcu. Hem, Kokcu? Dan siapa si nama keluarga orang itu? Aku tidak tahu, paman. Aku hanya mendengar dari kakek Lawu Kisan, pelayan dari Istana Gulun Pasir bahwa orang itu bernama Kokcu tanpa diketahuisinya, dan bahwa musuhku itu adalah murid dari Dewa Bongkok Majikan Istana Gulun Pasir. Sudah ku selidiki di mana-mana, bahkan dibantu anak buah kita, namun tidak ada yang pernah mengenal nama itu di dunia Kang Ou. Maka, kalau aku mempunyai gambar mukanya, tentu akan lebih mudah mencari dia. Harap paman suka membuatkan gambarnya. Hening sejenak. Topeng setan hanya menunduk dan termenung, kemudian dia berkata, mana mungkin aku dapat menggambar muka orang yang tidak pernah kulihat sendiri? Tentu bisa, paman ceng-ceng berkata penuh semangat. Mari kita mencari kertas dan alat tulisnya, nanti aku yang menceritakan bagaimana bentuk wajahnya kepada paman. Gadis itu mengajak topeng setan untuk membeli sehelai kertas putih yang baik dan pensil serta tinta, kemudian di tempat sunyi dia mulai memberi petunjuk kepada topeng setan tentang wajah orang yang dimaksudkan itu. Mereka memasuki sebuah kuil kuno yang kosong dan setelah menyapu lantainya dengan daun, ceng-ceng mengajak topeng setan membuat gambar musuh besarnya itu. Mula-mula dia minta kepada topeng setan untuk menggunakan pensil dan tinta membuat bentuk muka orang di atas lantai. Paman, buatlah bentuk wajah yang bulat dari seorang laki-laki muda, katanya penuh gairah karena hatinya tegang bahwa diakini memperoleh jalan untuk dapat mencari musuh yaitu lebih mudah. Hem, wajah bulat laki-laki muda? Berapa usianya topeng setan bertanya, bersilah dan memegang pensil bulu. Entahlah, hem, kira-kira 24 atau 25 begitulah, ceng-ceng menjawab. Topeng setan mencelupkan pensil bulu ke dalam bak tinta, lalu membuat coretan, melukis bentuk wajah bulat. Begini? Ah, tidak gemuk begitu, bentuk wajahnya bulat, atau hampir segi empat, dengan dagu agak keras berlekuk tengahnya. Topeng setan memperbaiki coretannya di atas lantai. Nah, nah, begitu sudah lebih mirip, sekarang rambutnya. Rambutnya hitam tebal dan panjang, atasnya agak tebal di sisir ke belakang, kuncirnya panjang membelit leher dan pundak, ahaha, tidak menutup telinga, paman. Telinganya masih nampak, yaa, begitu lebih mirip, rambut di pelipis kanan ini agak tebal, yaa begitu. Topeng setan membuat coret-coret di atas lantai. Sekarang matanya, buatlah sepasang metu yang agak lebar, alisnya tebal panjang seperti golok, ah, bukan begitu, matanya tidak sayu mengantuk begitu, matanya hidup dan tajam, hidungnya sedang saja dan bibirnya membayangkan kekerasan hati, ah, mengapa berbeda. Ceng-ceng lama memandang coretan di atas lantai itu dengan metu disipitkan, kadang-kadang dipicinkan sebelah dan mulutnya mengerut tuh. Hem, metu dan mulutnya sudah mirip, akan tetapi mengapa lain? Seingatku tidak begitu dia, ah, tentu saja. Matanya yang berbeda, paman. Matanya berbeda bagaimana? Kau bilang tadi sudah mirip. Maksudku sinar matanya. Di samping tajam, sinar matanya mengandung sorot yang ganas, seperti binatang buas. Eh, haha, tanda seru. Seperti binatang buas? Ya, seperti, ah. Cobalah paman buatkan matu seperti matu seekor harimau buas yang hendak menerkam seekor jomba. Ah, aneh betul matu orang itu. Memang aneh, paman. Dia seperti, eh, dia memang seorang yang gila pada saat itu. Mulutnya menyeringai, matanya kemerahan bersinar penuh api. Nah, begitu, paman, ya, ya, tulang pipi dan dagunya lebih menonjol, dia kelihatan gagah dan tampan, eh, haha, dan jahat seperti seekor harimau jantan yang buas. Nah, mirip sekali. Sekarang harap paman lukis di atas kertas ini. Ceng-ceng merasa gembira sekali karena coret-coret itu memang mirip dengan kokcu, pemuda laknat musuh besarnya. Topeng setan tidak mengeluarkan kata-kata lagi dan kini dia sibuk menyalin coretan di atas lantai itu ke atas kertas. Jari-jari tangannya bergerak lemas dan cepat, dan tak lama kemudian selesailah lukisan seorang pemuda tampan dan gagah setengah badan yang tak salah lagi memang mirip sekali dengan musuh besar ceng-ceng itu. Beginikah dia akhirnya topeng setan bertanya lirih sambil menyerahkan lukisan itu kepada ceng-ceng. Akan tetapi dia terbelalak heran melihat gadis itu berdiri memandang lukisan dengan mati merah dan berlinang air mata. Tiba-tiba ceng-ceng melompat, merampas lukisan itu dengan kasar dari tangan topeng setan. Plak-plak. Beret, reet. Mampu sengkau, jahanam. Seperti orang jila, ceng-ceng menampari kemudian merobek-robek lukisan itu sampai hancur berkeping-keping. Kemudian ceng-ceng melempar kepingan-kepingan kertas itu ke atas lantai dan menginjak-injaknya dengan kedua kakinya penuh kemarahan. Topeng setan terbelalak memandang olah darah itu dan dia memejamkan mati ketika melihat ceng-ceng akhirnya menjatuhkan diri duduk di atas lantai, di atas robekan kertas itu sambil menangis. Dengan hati-hati topeng setan mendekati, duduk pula di atas lantai kemudian setelah melihat tangis ceng-ceng merda, dia bertanya lirih, Ceng-ceng, benci benarkah hengkau kepadanya? Ceng-ceng mengangkat muka memandang, matanya merah dan air mata masih bertitik turun. Benci? Tak ada orang di dunia ini yang lebih ku benci seperti dia. Aku membenci lahir batin dan aku tidak akan dapat mati meram apabila belum dapat membunuh jahanam biadab itu. Hening sejenak, yang terdengar hanya isak tertahan dari ceng-ceng. Kemudian terdengar topeng setan berkata, alangkah hebat bencimu kepadanya, ceng-ceng. Tentu dia telah melakukan dosa besar sekali kepada seorang gadis semulia engkau sampai engkau menjadi begini membencinya, Orang tua bermuka seperti setan itu menghela nafas panjang. Apakah yang telah diperbuatnya terhadapmu? Ceng-ceng menghapus air matanya, kemudian dia menjeleng kepala. Hal itu tidak mungkin dapat ku ceritakan kepada siapapun juga, Paman. Pendeknya, sakit hatiku terhadap dia hanya dapat dibayar dengan nyawa, itu pun masih kurang. Akan tetapi, dia lihat sekali, Paman, dan karena Paman merupakan satu-satunya orang yang dapat membantu aku, maka aku berjanji bahwa kalau aku dapat menemukan dia, aku akan menceritakan sakit hatiku itu kepada Paman. Kemana engkau hendak mencarinya? Kemana saja, ke ujung dunia sekalipun. Memang sisa hidupku hanya untuk mencari dia dan membalas dendam itu, Paman. Aku akan mencari dia dan, ah, apa yang telah kulakukan? Gambar itu, ah, gambar itu ku rusak. Ceng-ceng agaknya seperti baru teringat bahwa gambar yang dapat menolong dia mencari musuh besarnya itu tanpa disadarinya telah dirobek-robeknya ketika dia teringat akan sakit hatinya tadi. Jangan khawatir, aku dapat membuatkan lagi untukmu, ceng-ceng. Topeng setan lalu mencoret-coret lagi dengan alat tulisnya di atas sehelai kertas dan setelah selesai ternyata lukisan ini malah lebih baik daripada tadi. Ceng-ceng menjadi girang sekali, menggelung kertas lukisan wajah musuh besarnya itu, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Telaga Sungari. Pada suatu pagi mereka memasuki sebuah rumah makan di dalam dusun yang masih sunyi. Mereka membeli beberapa butir bakpao dan makan bakpao sambil minum air teh panas. Seperti biasa, ceng-ceng menggunakan setiap kesempatan bertemu dusun untuk menyelidiki perihal musuh besarnya. Maka, setelah makan dua butir bakpao besar dan minum air teh, dia mempersilahkan topeng setan melanjutkan syarapannya, sedangkan dia sendiri lalu membawa gulungan kertas menghampiri dua orang yang mengukus bakpao di dekat pintu. Bung, saya ingin bertanya kepadamu, katanya kepada seorang di antara dua tukang bakpao itu yang cepat menoleh dan memandang heran serta kagum karena ceng-ceng memang selalu mengagumkan pandang mata pria di manapun dia berada. Tentu saja, nona, tukang bakpao yang berusia tiga puluhan tahun itu menjawab sambil tersenyum bangga bahwa ada seorang darah secantik itu mau menyapanya. Ceng-ceng seperti biasa membuka gulungan kertas itu, memperlihatkan lukisan wajah musuh besarnya sambil dia berkata, harap kau lihatlah baik-baik, barangkali engkau mengenal orang ini dan tahu di mana dia berada. Tukang bakpao itu menggerak-gerakan bibirnya sehingga kumis tebal di atas bibir itu ikut bergerak-gerak, keningnya berkerut seolah-olah dia sedang mengasah otaknya menghadapi teka-teki yang ruwet. Rasanya pernah kulihat akan tetapi mungkin juga belum pernah, ah, nanti ku ingat-ingat dulu, nona, hem, hei, ii, 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 ibu guru tiba-tiba terdengar suara melengking merdu memanggil. Kiranya subo berada di sini? Ceng-ceng cepat memutar tubuhnya dan melihat seorang darah remaja telah berdiri di belakangnya, seorang darah tanggung yang cantik sekali, bertolak pinggang dan sikapnya sembarangan, bahkan seperti ungal-ugalan. Tentu saja dia mengenal anak perempuan yang menyebutnya subo itu. Kiranya darah remaja itu bukan lain adalah Kim Hwe Eli, puteri dari ketua pulau neraka, Hek Tiaw Lomo. Ceng-ceng cepat memandang ke kanan-kiri, gentar juga hatinya karena khawatir kalau-kalau ayah anak ini berada di situ. Pernah dia melawan Hek Tiaw Lomo dan ternyata olehnya bahwa kakek iblis itu lihai bukan main sehingga dengan mudah dia tertawan. Untung ada Hwe Eli yang telah membebaskannya setelah dia berhasil menarik hati anak perempuan itu untuk diajarnya tentang ilmu mengenai racun. Akan tetapi segera pandang matanya bertemu dengan topeng setan yang masih makan bakpao di sudut ruangan, maka hatinya menjadi lega kembali. Dengan adanya orang tua ini dia tidak takut lagi kepada Hek Tiaw Lomo.